Kan hadisnya Nabi katakan bahwa Sesungguhnya Kejujuran itu Fa'inna sidqa'tu maknina Kejujuran itu adalah ketenangan dalam hati Wal-kidzba ribah Sedangkan berbohong itu Kebohongan itu adalah Merupakan ribah Sesuatu yang Meragukan dalam hati kita Tidak nyaman Sedikit bohong saja kita Pak Itu sudah menurunkan muru'ah kita Wibawa kita kepada orang-orang ini Ya Bapak ibu Sumpah mana anda Padahal gini nih Kita dulu masa SMP SMA kan Kalau kita saling umpetin sepatu Lagi sholat di musholat itu Dia nyari temen kita Eh sepatu saya mana ya Tidak tahu padahal dia yang umpetin itu Itu kan biasa Nanti dia sambil lari Nah disana tuh gitu Tapi kata Rasul Ketika kita meninggalkan Kata-kata bohong Dalam bercanda Itu dijamin surganya Nah ini contohnya Ya Contohnya di dalam hadis Riwayat Imam Abu Daud Jangan berbohong Sekalipun dalam keadaan Bergurau atau bercanda Hadis ini Riwayat Imam Abu Daud Untuk mengingatkan kita Betapa pentingnya Perkataan jujur Sampai dalam berguraunya Percandaannya Jangan bohong Bapak Ibu ingat gak Nabi pernah bergurau Seperti apa Contoh datang nenek-nenek Berkata Ya Rasul Saya ada di surga tidak Kata Nabi apa Nggak ada Nangislah nenek-nenek itu Itu kan bercandanya Nabi Lalu Nabi berkata Wahai Ibu Wahai Nenek Nenek gak ada Di surga Dengan tampilan seperti ini Tapi nanti masuk surga Dalam keadaan apa Muda belia Itu candanya Nabi Tapi kan betul Tidak bohong Ya Terus Ketika Ada seorang sahabat Ditanya Kamu punya anak ontak gak Kata Nabi Terus sahabat ini bilang Nggak ada ya Rasul Adanya ontak dewasa Kata Nabi Ini juga dulunya anak ontak Betul Itu Nabi bercanda juga Ya Nabi bercanda juga Boleh Tapi jangan Berbohong dalam candaannya Ini Bahkan dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian Orang yang meninggalkan Kata-kata bohong Dalam keadaan bercanda Bukan kehidupan real yang serius Bukan kehidupan yang resmi kita jalankan Bercanda biasa Suami istri Kadang bercanda juga Tapi tinggalkan Kata-kata bohong Ini kita akan dijamin Surganya oleh Nabi SAW Hadis nomor 4802 Sebagai keterangan Tambahan bahwa Nabi bersabda Aku menjamin Ya Ustaz Bagi seseorang Untuk mendapatkan surga Fi robadil jannah Di tepian surga Aku menjamin seseorang mendapat rumah di tepi surga Ya ustaz, tepi surga ustaz Ibu, bapak sekalian Tepi surga juga itu lebih hebat daripadanya Daripada rumah yang di dunia ini harganya 1 triliun Sekalipun tepi surga Kata Nabi Saya menjamin seseorang mendapatkan rumah di tepi surga Bagi orang yang meninggalkan Perdebatan Sekalipun dia benar Itu yang pertama Yang kedua Dan aku menjamin seseorang Untuk mendapatkan rumah Di tengah surga Ini lebih tinggi berarti Rumahnya di tengah surga Aku menjamin seorang untuk mendapatkan rumah di tengah surga Bagi orang yang meninggalkan ucapan bohong Sekalipun bercanda Sekalipun bercanda Yang nomor dua ini yang jadi pembahasan kita Jadi kalau kita Kalau kita tinggalkan kata-kata dusta Sekalipun bercanda Itu dijamin surga Yang ketiga Yang ketiga lebih tinggi lagi hadirin bapak ibu sekalian Apa yang ketiga Kata Nabi Dan aku menjamin seseorang Untuk mendapatkan satu rumah Di surga yang tertinggi Bagi siapa Bagi seseorang yang memperbagus akhlaknya Tingkatnya tiga berarti itu Orang yang meninggalkan perdebatan Dapat rumah di tepi surga Yang dia meninggalkan kata-kata bohong Sekalipun dalam candaan dan gurawannya Mendapat rumah di tengah surga Tetap yang paling tinggi bahkan Orang yang dia berakhlak baik Rumahnya di surga tertinggi Baik Hadirin Demikian juga Allah Ta'ala Menganjurkan kita Untuk senantiasa Bersama orang-orang yang jujur Bersama orang-orang yang Berkata benar Yang tidak suka berbohong Ini contohnya Dalam surat At-Tawbah Surat ke-9 Pada ayat ke-119 Ya ayyuhalladzina amanu taqo Allah Wahai orang-orang beriman Bertakwa Allah kalian kepada Allah Wa kunu ma'asadiqin Dan Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur Ya Usahakan kita Bapak Ibu Dalam apapun Jangan berkata bohong Sedikitpun Jangan pernah berkata Bohong Kalau udah terlanjur Kita katakan Kita minta maaf Ya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Saat M來說 Sampai